Sosok yang berbeda dengan hari-hari biasanya, ini menunjukkan kemenunggalan masyarakat dan juga TNI sebagai malaikat pelindung. Sosok yang berbeda dengan hari-hari biasanya, ini menunjukkan kemenunggalan masyarakat dan juga TNI sebagai malaikat pelindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribunstv. Kembali lagi bersama kami di channel Taribunstv. Oke baiklah pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar berita artis terupdate untuk Anda hari ini. Putri Aryani bakal tampil di Istana Negara, rayakan hut kemerdekaan RI. Begini persiapannya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Upacara hut kemerdekaan RI K-78 sudah dimulai berlangsung di Istana Negara pada Kamis 17 Agustus 2023. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan kemerdekaan RI tahun ini akan menampilkan sejumlah artis yang menghibur dengan suara merdu, menyanyikan sejumlah lagu termasuk sosok Putri Aryani. Persiapan upacara, detik-detik proklamasi ini dimulai dengan menampilkan kelompok penyanyi Gita Bahana Nusantara, disertai pelajar terpilih dengan suara merdu, mendendangkan lagu daerah. Pakaian adat juga dikenakan seluruh pengisi acara pagi ini. Info terkait Putri Aryani akan jadi salah satu pengisi acara di Istana Negara, sempat diunggah melalui akun Instagram miliknya. Penyanyi disabilitas yang mendapatkan Golden Buzzer di ajang American Scotland 2023 itu, nampak menggunggah potretnya memakai pakaian merah putih, dengan keterangan bahwa ia sedang mempersiapkan diri sebelum tampil di hood kemerdekaan RI. Latihan dulu guys untuk acara 17 Agustus 2023 di Istana Merdeka, tulis Putri di Instagram. Sejumlah foto menampilkan sosok perempuan berhijab itu sedang berdiri di halaman depan Istana Negara. Dengan wajah tersenyum, Seraya mengangkat tangan seolah menampilkan semangatnya. Putri Aryani mengajak menerka-nerka lagu yang akan dinyanyikannya. Semangat, merdeka, Kira-kira Putri bakal bawain lagu apa nih guys? Tungguin ya, Sambung Putri Aryani. Sebelumnya, Putri Aryani juga sempat berbincang dengan Jokowi, yang tampak sangat kagum dengan kesuksesannya di AGT. Putri Aryani kabarnya akan kembali ke Amerika untuk tampil di panggung AGT pada Agustus mendatang. Sementara itu, di bulan yang sama Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan, di mana akan ada upacara di Istana Negara. Jokowi Dodo pun dengan senang hati mengundang Putri Aryani bernyanyi di hari spesial itu. Kalau tidak mengganggu, Putri Aryani nanti diundang di 17 Agustus. Kalau tidak mengganggu ya, karena ini persiapan untuk ke Amerika adalah nomor satu. Ujar Jokowi mengutip unggahan di Instagramnya pada Jumat 16. Juni 2023 lalu. Jokowi juga menyebut sosok Putri Aryani seharusnya menjadi inspirasi banyak anak-anak muda di tanah air untuk tidak pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Dalam kesempatan itu, Putri Aryani juga memamerkan Golden Buzzer yang ia dapatkan dari Simon Cowell kepada Jokowi. Ini merupakan pertama kalinya Golden Buzzer termasuk diungkapkan ke hadapan pabrik. Putri Aryani hingga Ziva Magnolia akan meriahkan Hood RI K-78 di Istana Negara. Putri Aryani akan tampil sesuai upacara pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Penampilan para artis di penghujung acara merupakan hal yang rutin pada upacara peringatan kemerdekaan RI Istana Merdeka setiap 17 Agustus. Tahun lalu, penyanyi cilik dari Jawa Timur, Farel Prayoga, mengguncang Istana Merdeka. Rencana Putri Aryani tampil di Istana Merdeka dibeberkan Putri Aryani di akun Instagramnya pada Rabu kemarin. Putri Aryani juga memperlihatkan foto dirinya menjalani sesi latihan di Istana Merdeka untuk tampil di perayaan 17 Agustus. Saat latihan, Putri Aryani pun sudah memakai pakaian merah putih sesuai dengan tema kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Putri Aryani diundang langsung oleh Presiden RI Jokowi sebagai salah satu artis yang isi acara di Istana Merdeka. Sebagai persiapannya, Putri Aryani kini giat latihan sebab bernyanyi langsung di hadapan Presiden RI Jokowi dan acara Hood ke-78 RI jadi kehormatan. Sayangnya, Putri Aryani belum mengungkapkan lagu yang akan dinyanyikannya pada upacara peringatan Hood ke-78 Republik Indonesia itu. Sebagai informasi, Putri Aryani mendapatkan undangan khusus dari Presiden Indonesia, yaitu Jokowi Dodo, untuk tampil di Istana. Insya Allah, jadi diundang Presiden Jokowi. Ujar Putri, usai tampil di wilayah Cipayu, Jakarta Timur, belum lama ini. Usai mendapatkan tiket Golden Buzzer dari American Skot Talent, Putri Aryani diundang khusus ke Istana oleh Presiden Jokowi Dodo. Di sana, Putri Aryani langsung bernyanyi di samping Presiden Jokowi Dodo. Di hadapan Presiden Jokowi Dodo, Putri Aryani membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul Loneliness, yang sempat memukau juri AGT Simon Cowell. Selain itu, Putri memperlihatkan kepada Presiden Golden Buzzer, yang didapatkan dari salah satu juri American Skot Talent, Simon Cowell. Putri menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertama tombol tersebut diperlihatkan kepada Presiden. Sebelumnya diberitakan, upacara Hood ke-78 RI di Istana Merdeka mengangkat tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Tema tersebut termasuk direfleksikan dalam upacara 17 Agustus 2023 di Istana Negara. Upacara 17 Agustus 2023 di Istana Negara, tepatnya pada hari Kamis, dilaksanakan dua kali. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi atau Pengibaran Bendera dan Upacara Penurunan Bendera, Negara Sang Merah Putih. Pihak istana tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti detik-detik upacara Hood ke-78 RI di Istana Merdeka. Terima kasih telah menonton!